Aktivitas SPBU di Jalan Pahlawan Rempoa, Tangerang Selatan tak lagi terlihat. Usai polisi membongkar kecurangan yang dilakukan oleh pengelola SPBU. Tidak ada garis polisi yang dipasang di stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut, sehingga beberapa calon konsumen memasuki tempat ini. Seperti inilah pemirsa suasana sepi di SPBU yang diketahui melakukan kecurangan. Usai petugas Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus ini. Di SPBU ini juga tidak terpasang garis polisi, hanya ada papan bertuliskan bahwa SPBU sedang direnovasi. Hal ini membuat sebagian pengendara masuk ke dalam SPBU, namun tidak dapat melakukan pengisian bahan bakar. Salah satu SPBU di wilayah Rempoa, Tangerang Selatan diketahui melakukan pengurangan volume saat melakukan pengisian bahan bakar terhadap konsumen. Biasa, saya sih nggak terlalu meratiin banget ya, nggak terlalu meratiin banget. Tapi dibandingkan dengan pembiensin lain, apakah ada mungkin perbedaan di kilometer bapak sendiri atau di... Saya kalau ngisi bensin misalkan 20 ribu, kalau 20 ribu kan biar motor ini kan agak irit ya, cuma saya juga udah nggak terlalu meratiin banget saya ngisi di sana. Dengan menggunakan alat yang dikendalikan dari jarak jauh, para petugas SPBU dengan leluasa melakukan pengurangan volume saat konsumen melakukan pengisian bahan bakar. Ulah curang pengelola SPBU ini dibongkar polisi setelah mendapat pengaduan masyarakat yang sering dirugikan saat melakukan pembelian. Dari hasil penyelidikan oleh petugas kepolisian dan petugas metrologi legal, setiap pembelian 20 liter solar, volume bahan bakar berkurang 30 milimeter. Maksud kami mililiter. Namun, untuk pembelian Pertamax 20 liter, volume pembelian berkurang 1.400 mililiter atau hampir 1,5 liter. Kecurangan ini telah dilakukan sekitar satu tahun terakhir.